Tuing Ide, teknik menulis cepat Strategi menulis Membangun tokoh dan karakter Dan lain sebagainya Nah, jadi pada akhirnya Buku ini akan mengajarkan Bagaimana sih teknik menulis dengan cepat Terus, jadi untuk kalian yang Ingin tahu bagaimana Teknik menulis cepat, terus Membangun karakter, bagaimana membangun Alur cerita, maka Buku ini sih, buku yang tepat Untuk kalian Nah, buku yang Akan kita baca Dan berdiri ini, ditulis oleh A.S. Laksana Beliau adalah seorang pengarang Seorang penulis, sastrawan Kritikus sastra Sekaligus wartawan senior Baru-baru ini memang penulis A.S. Laksana Terkena Kasus kontroversial ya, pasalnya Ia terjarah Kasus bagiarisme Namun ada orang yang percaya bahwa Itu adalah salah satu bentuk Kritik dari seorang sastrawan Kepada media masa Bahwa sekarang Muntur itu luntur di tangan Redaktur Seperti itu Jadi hanya Apa ya Menayangkan Pen dari Orang yang sudah punya nama ya Bisa diantikan seperti itu ya Iya Kemudian buku ini Diterbitkan oleh Penerbit Banana Terbitan tahun 2020 Tebalnya sekitar 198 halaman Nah, untuk harga Mungkin sekitar 50 atau 70 ya Tapi untuk Pulau Jawa mungkin berbeda Bisa didapatkan di Toko buku online Soalnya Di Gramedia Atau di Toko Gemas Kayaknya belum ada sih Jika kalian mau beli Buku ini Di Toko Buku Daring Harganya sekitar 50-70 Yang disebut KASIGIT tadi Menurut saya itu Tidak terlalu mahal Dibandingkan ilmu Yang akan Kita dapat Dari sini Saya akan Mencoba membacakan Yang menurut saya Ini paling penting Dalam proses penulisan Babnya bergindul Anda hanya perlu Action saja Jadi Anda ingin jadi penulis Menulislah Apapun bakat Anda Apapun kesukaan Anda Mulailah sekarang juga Menurut William Blake Penyair Inggris Hasrat semata Tanpa tindakan Akan membiarkan penyakit Seorang remaja Sering tiba-tiba Menjadi penyair Yang produktif Ketika sedang jatuh cinta Ia memumpah imajinasi Menggerahkan seluruh Kepiahuan berbahasa Membuat pengandaian Dan metafora Dan melahirkan Setukup puisi Seorang mahasiswa Yang jatuh cinta Juga tiba-tiba Menjadi penulis Makalah Yang produktif Dan selalu siap Menuliskan makalah Atau tugas-tugas kuliah Untuk orang yang sedang Dia incar Keduanya mungkin Akan menjadi pemabuk Ketika cinta mereka Ditolak Jika Anda ingin menulis Karena mencintai Dunia penciptaan Menulislah Dalam suasana hati Apapun Ketika sedang jatuh cinta Ketika sedang patah hati Ketika sedang Ketika sedang bahagia Ketika sedang berisah Atau bahkan Ketika sedang tidak punya ide Oh Tunggu dulu Bisakah menulis tanpa ide Bisa saja Yang tidak bisa adalah Menulis tanpa kemauan Nanti kita akan sampai juga Pada bagian tentang Menulis ketika Tidak punya ide Tentu saja Setiap tulisan Seremeh apapun Pasti mengandung ide Dan Anda tahu Ide tidak datang sendiri Setiap penulis Seberapa apapun Dia tak pernah Hanya okam-okam kaki Di teras rumahnya Menunggu didatangi ide Yang luar biasa Ia tetap harus memancing Datangnya gagasan itu Menangkap Dan mengembangkannya Menulis apa saja Ketika sedang Tidak punya ide Sebenarnya adalah Salah satu cara Untuk memancing Datangnya ide Prinsip menulis Tidak pernah berbeda Dari hal-hal lain Dalam hidup kita Ia harus tetap berjalan Dalam kondisi apapun Seorang tukang kayu Tetap menjadi Seorang tukang kayu Yang baik Denantipun Pikirannya sedang kalut Ia tetap harus Menyelesaikan pekerjaannya Seorang bangkir Tetap harus bekerja Sebagai bangkir Sekalipun Sedang dihajar Berbagai persoalan Di rumahnya Seorang Kondisi leluntas Harus tetap berdiri Di perempatan jalan Mengatur lalu-lalu kendaraan Entah hatinya sedang sedih Entah sedang bahagia Atau ketika sedang tidak punya ide Begitu juga dengan permainan Budi tangkis Pelayan restoran Atau tukang pos Kenapa harus berhenti menulis Hanya karena sedang puyeng Atau sedang tertekan oleh suatu masalah Kenapa harus berhenti menulis Karena tidak punya ide Apa jadinya Jika tukang pos Suatu hari Menolak Mengantarkan surat Atau polisi lalu lintas Tidak mau berdiri Di perempatan jalan Karena tidak punya ide Karena itu Yang diperlukan sesungguhnya Adalah action Jangan biarkan pena Anda Mengenggur Mesin ketik Anda Karatan Layar komputer Anda Kosong melompong Dan kertas Anda Menguning tanpa isi Oke Satu Dua Tiga Menulislah Sekarang juga Dan jika Anda setuju Terhadap surat ini Saya memang ingin Mendapatkan lagi Menulislah yang buruk Nah Itu tadi Satu bab yang menurut saya Paling penting dalam buku ini Jadi A.S. Laksana Dalam buku ini Menegaskan bahwa Jika ingin menjadi seorang penulis Ya menulislah Terlepas dari Tulisan kita itu buruk atau baik Kita kan tidak akan pernah tahu Tulisan kita itu buruk atau baik Jika kita tidak pernah menulis Kalau saya ibaratkan itu Menulis seperti berenang Kalau berenang kita hanya Mempelajari tentang teori Tapi tanpa mencoba Terjun ke olam renang Itu kan percuma juga Jadi Menulis itu seperti berenang Yang penting itu praktiknya Entah itu nanti benar atau tidak Itu urusan berlarangan saja Nah itu Terkadang banyak yang Tidak percaya diri ya Memulai suatu hal Maksudnya memulai menulis Karena Idenya kurang Menarik Menurut saya Setuju dengan A.S. Laksana Yang disampaikan A.S. Gid tadi Padahal Tidak bakal ada yang tahu Apa yang terjadi Jika kita tidak pernah bergerak Atau tidak pernah menulis ide kita Bisa jadi kita akan menjadi lebih Apa yang dianggap wow Sama orang lain Sementara kita menganggap betul remeh Semua penulis jenius Pasti melangkahkan kakinya Dari step by step Dari merangkak Sampai berdiri Dan bisa berlari lebih jauh lagi Ya Nah ada sebuah quote sih Yang saya suka Entah saya Mendengarnya itu dari Siapa ya dulu Mungkin dari Einstein sih Saya baca quote-nya Einstein gitu Kalau tidak salah Einstein berkata Bahwa jenius itu adalah Satu persen bakat Dan 99 persen lainnya itu kerja keras Jadi menunjukkan bahwa Bakat itu memiliki pengaruh Tapi tidak bisa kalah Dengan kerja keras gitu Apalagi kalau bakat Terus ditambah kerja keras gitu Sudah orang yang berbakat Malah masih Mau bekerja keras Itu sudah Luar biasa Jenius sih Luar biasa Ya Kalau ingin membaca lebih lanjut Sebenarnya masih banyak tema-tema yang penting ya dalam buku itu Untuk jika ingin membaca lebih lanjut Kalian bisa beli online Atau minjem Atau apapun Minjem di perpus Atau pinjem ke temen Atau apapun Asalkan jangan Sampai beli yang Bajakan Beli yang bajakan Harus beli yang online Karena Banyak orang yang menuntukkan Di hidup Dari Apa Industri kepenulisan ya Bukan hanya penulis Penerbit juga Karyawan penerbit juga Dan banyak orang Editor juga semuanya Banyak orang Mungkin itu saja video kali ini Selanjutnya kita akan membahas buku fiksi Tapi kita belum tahu Kita akan secara acak memilih sumber daya bacaan yang kita miliki Semua yang kita bacakan kepada kamu Kawan-kawanku Tolong Untuk tetap membeli yang orisinal Karena Penulisnya itu sudah ceripa ya Sampai Bertahun-tahun Bahkanya untuk menerbukan semua karya Nanti kalau kalian sudah mencoba menulis Kalian pasti paham Gimana Nyeseknya Kalau bukunya itu dibeli oleh Dibaca Dan Ada yang beli juga Tambah nyesel lagi Jika kalian suka video ini Kalian bisa like Kemudian Jika kalian Baru saja mampir Kalian bisa subscribe Atau share ke teman-teman kalian Dan juga Kolom komentar sangat terbuka Untuk kalian yang ingin memberi Ide atau saran ya Ide atau saran Bagaimana sih biar Konten ini lebih menarik Kedepannya Saran dari kalian itu Sangat kami butuhkan Tolong ya di komen Tolong di komen Mungkin sampai Sampai disini dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya